Salam dan bahagia Bapak Ibu Pembelajaran berdiferensiasi Seperti yang sudah kita pahami Adalah pembelajaran Yang mengakomodir Berbagai perbedaan Karakteristik yang terdapat pada murid Artinya Pembelajaran berdiferensiasi itu Kita memastikan Perbedaan-perbedaan yang terdapat Badan murid dapat terakomodir Sehingga semua murid Memiliki kesempatan Dan hak yang sama Dalam proses pembelajaran Secara umum Gaya belajar murid Bisa dikategorikan dalam 3 hal Yang pertama audio Visual dan kinestik Dan satu lagi Pembelajaran berdiferensiasi itu Kita juga perlu memahami Kesiapan belajar siswa Kesiapan belajar siswa disini adalah Pemahaman awal murid Terhadap materi yang akan kita Asalkan Empat komponen ini Tentu harus kita analisa Kita pahami Kita teliti Terutama dalam bidang Kaya belajar Visual Audio Dan kinestik Nah tapi yang menjadi pertanyaan adalah Seberapa akurat Seberapa ketelitian yang kita lakukan Sehingga Pengelompokan anak ini Sesuai benar-benar dengan karakteristik Anak tersebut Sangat memungkinkan Terjadi kesalahan penganalisisan Apakah anak tersebut benar-benar visual Apakah benar-benar anak itu audio Ataupun kinestik Dan saya berpikir Gaya belajar anak itu Bukanlah hal yang sebuah konstan Sangat memungkinkan Dia akan berubah Seiring dengan Pertambahan usia Atau faktor-faktor eksternal lain Termasuk Kesiapan belajar Ketika guru melakukan Diagnostik awal Terhadap kesiapan belajar anak Ini sangat dipanggungi oleh Situasi kondisional Emosional anak Sehingga Penilaian yang kita berikan Tidak benar-benar Mencerminkan situasional anak tersebut Nah dalam hal ini Saya akan Mencoba Mencari alternatif lain Yaitu yang disebut dengan Memberdayakan murid Sehingga murid tersebut Menjadi pemimpin Dalam proses pembelajarannya Selanjutnya Sering di ini disebut dengan Student agency Nah bagaimana saya Untuk mewujudkan Kepemimpinan murid ini Saya melaksanakan Sebuah penukasan Dimana anak ini Saya bimbing Saya motivasi Agar mereka Menuangkan Pemikiran mereka Hasil belajar mereka Dalam sebuah konteks Video pembelajaran Dalam video ini Anak akan Mempresentasikan Apa yang mereka Pahami Apa yang mereka Telah capai Dalam pembelajaran Seperti kita lihat Dalam video berikut ini Halo teman-teman Perkenalkan Nama saya Dian Falesa Dari kelas 7C Disini kita akan Membahas tentang Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat Disini saya Sudah mempunyai Lima Buah soal Soal yang pertama Negatif 6 Dikali 3 Hasilnya Negatif 18 6 Dikali 3 18 Negatif Dikali positif Hasilnya Negatif Jadi hasilnya Negatif 18 Soal yang nomor 2 4 Ditambah 7 Dikali 6 Dikurang 7 4 Ditambah 7 Dikali Negatif 1 Kita kerjakan Terlebih dahulu Yang ada Di dalam kurung 6 Dikurang 7 Hasilnya Negatif 1 Jadi 4 Ditambah 7 Dikali Negatif 1 Sama dengan 4 Ditambah Negatif 7 Kita kerjakan Terlebih dahulu Yang ada Di dalam kurung 7 Dikali Negatif 1 Sama dengan Negatif 7 4 Ditambah Negatif 7 Hasilnya Negatif 3 Soal yang nomor 3 10 Dikurang Negatif 8 Ditambah 5 Dikali 6 Kita kerjakan Terlebih dahulu Yang ada Di dalam kurung Negatif 8 Ditambah 5 Hasilnya Negatif 3 10 Dikurang Negatif 3 Dikali 6 Kita kerjakan Terlebih dahulu Soal perkalian Negatif 3 Dikali 6 Hasilnya Negatif 18 Negatif Dikali Positif Hasilnya Negatif Jadi 10 Dikurang Negatif 18 Hasilnya Adalah 28 Bapak Ibu Apa yang kita Lihat dari Video Pembelajaran Atau presentasi Anak Barusan Tadi Yang pertama Adalah Anak Tersebut Tentu Menjadi Pemimpin Dalam Proses Pembelajarannya Mengapa Demikian Tentu Sebelum Anak Tersebut Mempresentasikan Hasil Belajarnya Dia Akan Mencari Berbagai Sumber Belajar Tentu Dia Ingin Tampil Maksimal Sebagai Mana Halnya Kita Sebagai Guru Sebelum Kita Mengajar Di Kelas Tentu Kita Harus Mempersiapkan Diri Nah Bagaimana Anak Tersebut Mempersiapkan Diri Dia Bebas Mengeksplore Segala Kemampuannya Dia Akan Bekerja Tanpa Intervensi Dia Akan Bekerja Tanpa Tekanan Dan Dia Bebas Jadi Apa yang Ditampilkan Anak Tersebut Adalah Benar Benar Hasil Maksimal Yang Dia Meliki Tanpa Ada Intervensi Dari Eksternal Luar Murni Dari Karakteristik Yang Dia Meliki Nah Hasil Apa Yang Kita Rasakan Ketika Anak Sanggup Mempersentasikan Hasil Pemikiran Atau Pemahaman Dia Tentang Pembelajaran Tentu Yang Pertama Anak Tersebut Adalah Memiliki Karakter Mendiri Memiliki Karakter Apa namanya Inovatif Dan Berpikir Kritis Ketika Hal ini Tentu Memunculkan Profil Belajar Pancasila Seperti Yang Ingin Kita Capai Dari Kurikulum Merdeka Apa Yang Kita Lihat Jika Seorang Murid Mampu Mempresentasikan Hasil Pembelajarannya Tentu Yang Pertama Anak Tersebut Memahami Konsep Seputuhnya Anak Murid Yang Tidak Memahami Konsep Seputuhnya Tentu Tidak Tidak Akan Begitu Baik Mempresentasikan Hasil Belajarnya Mari Kita Lihat Bagaimana Refleksi Anak Tersebut Ketika Setelah Selesai Atau Refleksi Mampat Apa Yang Dia Proleh Ketika Dia Mempresentasikan Hasil Belajarnya Mari Kita Simak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Dari UPT SMP Negeri 4 Kati Pujol Sebelumnya Saya memang Tidak Menyukai Belajaran Matematika Karena Menurut Saya Belajaran Matematika Itu Sulit Tetapi Setelah Saya Pelajari Matematika Itu Mudah Dan Menyenangkan Suatu Hari Saya Dikasih Tugas Untuk Membuat Video Matematika Saya Merasa Malu Tidak Percaya Bibi Dan Tak Percayang Untuk Membuat Video Setelah Saya Memberanikan Diri Untuk Membuat Video Itu Saya Menjadi Percaya Diri Dan Mendapatkan Motivasi Dari Bangun Agar Saya Berani Untuk Membuat Video Matematika Ketika Saya Sedang Membuat Video Tersebut Orang Tuh Lihat Saya Dan Orang Tuh Saya Bangga Akan Keberanian Dan Percaya Diri Berkat Video Tersebut Saya Menjadi Percaya Diri Untuk Bicara Di Depan Banyak Orang Akhirnya Saya Mudah Memahami Matematika Akhirnya Saya Menyukai Pelajaran Matematika Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Luar Biasa Terima kasih